Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel New ANH Bara Oke teman-teman, pada sore hari ini saya sedang berkunjung ke pembibitan Durian Simimang yang ada di wilayah desa Pekawuman, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah Oke teman-teman, namun pada tema pada sore hari ini tujuan saya bukan untuk membahas Durian ya namun yang ada di depan saya ini ada satu pohon pohon alpukat ini teman-teman pohon alpukat yang berada di media planter bag namun uniknya ini sudah berbuah teman-teman ini bisa dilihat ya ini tingginya paling-paling baru sampai 1 meter lebih ini teman-teman ini namun sudah mulai berbuah nah kan jarang sekali kita temui ya alpukat dalam planter bag itu bisa berbuah ya memang kalau untuk berbunga itu banyak teman-teman alpukat yang berbunga di dalam media planter bag maupun wali bag itu sudah banyak akan tetapi sampai disitu berbuah itu masih jarang sekali dan pada sore hari ini saya menemui hal tersebut teman-teman dan yang akan saya bahas pada sore hari ini itu perawatannya karena kebetulan ini teman saya ini ya langsung yang merawat satu pohon alpukat ini yang ada di pembebitan ini teman-teman memang sengaja untuk dirawat untuk istilahnya untuk iklan lah teman-teman untuk pemanis ya langsung saja lah biar enggak kebanyakan basah-basis ini Mas Miftah ini ya selamat sore Mas Miftah gimana kabarnya hari ini Alhamdulillah sampai ireng tapi sehat ya Mas ya Alhamdulillah yang penting paling utama itu sehat lah ya Mas ya oh ya Mas seperti biasa lah minta waktunya sebentar lah ya Mas ya ini kan saya kan penasaran sekali dengan rawatan pohon alpukat yang ada disini Mas biar lebih enaknya Mas Miftah biar bisa mendekat lagi ya Mas ya sambil tongkrong enggak masalah Mas biar ini teman-teman bisa lihat lebih dekat maksudnya ini ya betul sekali ini Mas nah ya Mas ini saya yang yang saya kagumi itu kenapa Kak masih usia pohonnya ini sepertinya belum terlalu tua ini ya Mas ya dan juga kondisinya ini masih berada di dalam media planter bag ya akan tetapi kok sudah berbuah Mas bisa dijelaskan Mas ini awal mulanya gimana awal mulanya ya mungkin ya Mas batang bawahnya udah tua ya terus batang atas yang restnya ini itu bisa-bisa pemilihannya dulu itu sama kita tua Oh akhirnya bawah tua atas tua itu cepet berbuah kalau pembungaannya biasanya sih tergantung ya Mas kita kalau mau di lahan biasanya itu kita pakai kaliumnya yang tinggi terus tak sama kalsium kalau misalkan dilahankan ya kalau dilahan biasanya ini saya itu enggak terlalu apa itu perawatannya enggak terlalu ekstra cuma sebentar saja tapi Alhamdulillah kemarin keluar bunga terus saya kasih sedikit kalsium oh berarti waktu di kalah sedang berbunga itu Mas Berta memberikan kalsium pada pohon ini iya kalsiumnya berupa apa itu Mas kalau boleh tahu Mas kalsium-kalsium murni kok Mas kalsium murni iya di toko pertanian banyak Oh seperti itu ya Mas ya tinggal tanya aja sama yang itu yang jaga toko itu pasti dikasih tahu berarti untuk pemberian kalsiumnya ini waktu bunga kemarin itu berapa kali Mas satu kali cuma satu kali waktu sedang berbunga ya pemberian kalsium pada waktu sedang berbunga itu cuma satu satu kali teman-teman ini diterapkan oleh Mas Miftah kalau untuk pupuknya menggunakan pupuk apa Mas ini kan harusnya kan belum untuk pembuahan saya biasa pakaian BK untuk pertumbuhan ya pertumbuhan mungkin bahasa Jawanya itu ya oke ya Mas ya oke itu keluar bunga terus tak kasih kalsium kalau Allah dua biji iya sisa dua biji teman-teman Alhamdulillah sekali karena memang jarang kita temui ya Mas ya yang sering yang seringkan itu kan habis bunga itu rontok kalau misalkan berada di media planter bag ini loh Mas rata-rata Mas tapi ini tapi ini kau masih sisa dua dan sudah mulai besar buahnya masa Oh ya Mas ini jenisnya jenis apa Mas jenis Alpukadwina Oke teman-teman untuk jenisnya jenis Alpukadwina hasil dari okulasi tentunya ya Oke dari okulasi ini rawatan ini warna matanya Mas sudah menyampaikan tidak terlalu rumit ya sangat simpel karena cuma diberikan pupuk berimbang yaitu berupa MPK ya karena ada siklus pembuahan namun karena faktor pengaruh batangnya juga sudah tua ya masa mungkin sama juasa itu sama juasa juga pengaruh pohonnya stress ya ya memang Alpukadwina yang ada di kebun Punyalik saya itu di belakang rumah memang sekarang sedang bunga Mas memang sudah sudah sepertinya saat ini sudah musimnya ya masa musimnya berbunga ya untuk Alpukadwina sendiri dan Alhamdulillah ini bibitnya malah ketularan ini ya masa ketularan berbunga lanjut ke pembuahan Oh ya Mas dari awal disitu bunga rontok lalu sudah mulai berbuah seperti ini sampai masak biasanya menunggu waktu berapa lama Nah kalau Alpukadwina kurang paham Mas Alpukadwina kurang paham berarti ya ini saya juga masih jadi tanda tanya apakah sama seperti itu ya atau enggak saya belum punya rinciannya jadi ini buat pembelajaran pembelajaran sama uji coba ya masa barangkali Nek nanti bisa buahnya ini sisa sampai masak pohon dan kan bisa belajar masa dengan pengalaman yang dialami oleh buat catatan oleh Mas Miftah Oh ya ini temen-temen ya jadi ini tidak dipacu dengan warna-warna ini ya Mas ya karena ini memang hok faktor hoki juga dan kebetulan saat berbunga itu diberikan kalsium oleh Mas Miftah Bunganya tadinya cuma dua atau banyak Mas bunganya banyak sebenarnya banyak ya ini juga lebih ini di sini ada bunga Oh ya di sini teman-teman terus dimana kalau enggak salah di sini terus ini di sini ada bunga Oh ya terus mana cuma sisa dua nah ini juga calon bunga ini Mas ini sebenarnya calon bunga ini Oh iya iya tinggal nunggu ntar kecaknya gimana terus nutrisinya cukup Oh iya semoga yang diharapkan nanti bunganya bisa menyusul dan berintinya sisa ya masa seperti dua ini masa ya Alpukat kan itu kan tidak terlalu besar buahnya seperti buah durian emasnya sehingga ini mampu lah ya masa Insya Allah ya walaupun walaupun cuma dua buah sampai nanti disitu masak pohon Insya Allah mampu lah ya Oke teman-teman Oke Mas Miftah terima kasih sekali atas penjelasannya pada sore hari ini dan juga pengalamannya dalam merawat pohon alpukat walaupun dalam planter bag ini walaupun cuma satu namun ini sudah Alhamdulillah sudah mulai mengeluarkan batinnya dengan cara berbuah ya masa ya oke teman-teman ini ini perlu di pelajari juga buat teman-teman yang khususnya sedang bertani alpukat ini ya walaupun berada dalam media planter bag namun seperti halnya sudah mulai menunjukkan bakunya Oke mungkin terima kasih ya Mas ya mungkin bisa dilanjut dulu aktivitasnya saya akan review lebih dekat lagi ini ya kita jumpa di next time di step berikutnya siap Oke teman-teman baru saja penyampaian dari Mas Miftah dalam merawat pohon alpukat yang ada di media planter bag ini teman-teman dari awal pembungaan sampai sekarang Alhamdulillah sudah ada buahnya ini masih terjaga semoga yang saya harapkan bisa sampai tua dan nanti saya akan lanjut mengevlog perkembangan alpukat yang ada di planter bag ini mungkin itu saja vlog dari saya pada sore hari ini semoga ada manfaatnya bagi teman-teman semua jumpa lagi di pertemuan yang akan datang jangan jangan lupa like komen dan subscribe share juga videonya semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman petani seluruh Nusantara oke teman-teman itu dulu saya akhiri wabillahi taufiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih